Komisi 1 DPR RI menggelar rapat kerja atau raker dengan Panglima TNI membahas kesiapan TNI mendukung pengamanan pemilu 2024 pada selasa 7 November 2023. Dalam rapat tersebut, ada peristiwa menarik saat Wakil Ketua Komisi 1 DPR dari fraksi PDI Perjuangan atau PDIP, Utut Adianto, bertanya kepada Panglima TNI Laksamana Yudho Margono. Saat itu, Utut menanyakan komitmen Yudho untuk menolak perintah presiden selaku atasannya jika mendapatkan perintah yang melawan hukum. Demikian pernyataan itu disampaikan Utut Adianto untuk mengingatkan Yudho agar menjaga netralitas TNI pada pemilu 2024. Tak hanya kepada Yudho, Utut juga menyampaikan pertanyaan yang sama kepada calon Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto. Agus yang digadang bakal menggantikan Yudho diminta juga menolak jika presiden memerintahkannya melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, Utut tak menyebut spesifik apa perbuatan melawan hukum itu. Selepas rapat tersebut, Utut yang ditemui di lokasi meminta pernyataannya dalam rapat itu tidak dipandang negatif. Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudho Margono memastikan bahwa Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi tak mungkin memerintahkan personel TNI untuk melanggar hukum. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.